Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bia Cukai Bantan memusnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai 945,05 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar 30,7 miliar rupiah. Berlokasi di area SBSD, Kabupaten Tanggerang, Bantan, barang bukti ilegal berupa rokok sigaret, ratusan minuman keras mengendungi etil alkohol, rokok elektrik, 300 ml pengolahan tambakau atau feb dimusnahkan. Terdapat juga barang ramasan negara berupa 4.000 batang rokok ilegal, 10.000 lebih picis rokok elektrik yang sekali pakai serta 6.080 rokok elektrik jenis kartij dengan perkiraan nilai barang kurang lebih 3,8 miliar rupiah dan kerugian negara ditaksir 3,6 miliar rupiah. Penindakan pemusnahan sebagian barang bukti ilegal ini dilakukan dengan cara dibakar dan digilas dengan alat mesin giling. Selebihnya, pemusnahan beragam barang bukti ilegal ini dilakukan menggunakan fasilitas zona hijau dengan metode co-processing dengan memanfaatkan tanur semen bersuhu tinggi sehingga barang bukti yang dimusnahkan tidak menyisakan limbah yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Biacu Kei Banten, Rahmat Subagio mengatakan nilai barang bukti yang dimusnahkan milik negara senilai 45,05 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 30,7 miliar rupiah dan penyidikan yang sudah disidangkan ditaksir 3,8 miliar rupiah dengan kerugian negara 3,6 miliar rupiah. Pemusnahan atas hasil penindakan kepabianan dan cukai. Nah, pemusnahan ini berasal dari dua kelompok sebetulnya. Yang pertama adalah barang-barang yang di-BMN-kan, barang milik negara. Jadi kita melakukan operasi, kita BMN-kan. Kelompok kedua adalah hasil operasi kita, kemudian kita melakukan proses penyidikan. Barang buktinya kita bawa ke persidangan dari kejaksaan, kemudian sudah diputus oleh pengadilan, sudah inkrah bahwa barang ini dirampas untuk dimusnahkan. Jadi hari ini kita melakukan dua kegiatan, pemusnahan barang-barang milik negara, yang kedua pemusnahan barang-barang hasil proses persidangan. Atas penyitaan dan pemusnahan barang bukti saat ini di samping kerugian material, terdapat juga kerugian imaterial atas produksi barang kena cukai ilegal karena berdampak pada tidak terpenuhinya hak penerimaan negara. Hakim Najili, JPMTV, Tanggerang, Banten.